Teknik dan strategi untuk menyiapkan manuskrip publikasi ilmiah Ini penting ya Yang perlu kita perhatikan selain kita bisa membuat penelitian Terus bisa menghasilkan suatu karya Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah publikasi ilmiah Atau publikasi karya kita Karena kalau suatu penelitian kita tidak dipublikasikan Nanti itu dianggap tidak berhasil atau dianggap tidak ada Karena suatu penelitian atau suatu karya cipta Kalau kita tidak publikasikan Orang lain tidak tahu misalkan orang lain mau melakukan penelitian yang sama dengan kita Dan mereka sudah melakukan publikasi terlebih dahulu Artinya kalau misalkan kita melakukan publikasi yang kedua dengan tema penelitian yang sama Itu nanti bisa dianggap suatu hal yang menjadi plagiasi Artinya sudah ada penelitian yang serupa tapi kita coba melakukan penelitian yang sama Nah nanti kalau misalkan ada kesamaan antara publikasi A dan publikasi B Maka nanti dianggap plagiasi Maka dari itu ini memang wajib ya terkait dengan publikasi ilmiah Nah untuk pertemuan hari ini kita akan mencoba Menyiapkan bagaimana persiapan untuk membuat manuskrip publikasi itu seperti apa Ini saya melakukan pengutipan dari Heru Susanto di Undip tahun 2015 There is no better way than trying to write and submit the result of our research work to national or international journal Artinya tidak ada jalan yang terbaik kalau kita menulis Tidak menulis untuk mencoba menulis dan mencoba melakukan submit Atau mengajukan hasil dari riset kita, pekerjaan kita ke jurnal nasional maupun jurnal internasional Itu kok Harus ya Kalau kita tidak melakukan itu Maka seperti pertemuan yang pertama yang saya jelaskan itu Penelitian kita tidak ada apa-apanya Atau dianggap tidak berjalan Karena tidak adanya bukti riset atau jurnal yang dipublikasikan Jadi seperti itu Makanya ini wajib Makanya di tahun sekarang ini nantinya kalau kalian membuat penelitian Mau melakukan sidang Itu diwajibkan Mempublikasikan hasil riset kalian Atau pekerjaan kalian untuk penelitiannya itu bagaimana Dalam bentuk jurnal Oke kita masuk langsung Untuk teknik penyiapannya ya Ada beberapa Tekniknya ya Yang pertama kita lihat dari Editor atau Hal-hal yang trending saat ini Yang trending saat ini Apa sih isu yang lagi trend saat ini Cek di google trend Cek di google trend Kalian bisa ngecek di google trend Bentar ini saya coba ya Google trend Karena semua yang berhubungan dengan publikasi dan apapun itu Biasanya ada di google trend Dan ini masukkan topik yang kalian cari Misalkan Ada yang Ini penelitiannya apa Siapa Komposit pak Tentang komposit Misalkan Komposit Ini banyak Komposit pesawat Komposit pesawat Komposit pesawat Komposit pesawat Nah ini Dari waktu ke waktu Banyak juga yang membahas ini ya Ini bisa Antara Berapa ini Antara Di antara 50 sampai 80 Yang di 100 ini Ini ada negaranya juga Ada negara Terkait dengan Yang mencari Terkait dengan komposit Kemudian ada ini Topik-topik yang terkait Dadu topik Bahan makan Polimastik komposit Ada banyak topik Silikon dioksid Keramik matriks Metal matriks Komposit image Wood plastic komposit Bahan plastik yang dibuat komposit Banyak ya Nah ini Kita bisa melihat Dari sini Bahwa ini trendnya itu Masih stabil Masih banyak Jadi kalau misalkan Kalian mencari Jurnal Terkait dengan komposit Nanti di Apa di google Atau di Jurnal-jurnal yang terkait Itu biasanya Trendingnya di atas Banyak Karena memang itu sudah Ini Dari trafficnya itu Masih stabil ya Berarti memang masih Digunakan atau Dilakukan penelitian Dengan terkait ini Nah itu sudah Kemudian Terus Apa yang Harus kita diskusikan Di bidang keilmuwan Yang kita ya Maksudnya Keilmuwan yang Kita pelajari itu apa Kalau misalkan tadi Di bidang komposit Maka ya Kita perlu adanya diskusi Yang selalu menarik Karena kita Tertarik pada komposit Yaitu pastinya Nanti Jangan jauh-jauh Dari Bidang ilmuwan kita Bidang keilmuwan kita Maka Cari Selalu Atau baca Selalu Beberapa hal yang Terkait dengan Keilmuwan kita Atau di bidang kita Tadi seperti komposit Dan juga Karena Di sini kan Sebelum Dulu Kalau misalkan Sebelum Belum ada Pandemi Covid itu Banyak sekali Conference Conference Yang Ada Dilaksanakan Jadi Istilahnya Kayak seminar Kita mengikuti Seminar Terkait dengan Pesawat terbang Kemudian Ke komposit Ataupun Di UAV Kemarin Ada seminar Yang Dilaksanakan Sdtkd Itu Kayaknya Dari TD Iya Pak Itu Itu juga Hal menarik Terkait dengan UAV Kemarin Banyak yang Tanya Tidak Kemarin Saya Kebetulan Tidak ikut Kemarin Karena Ada Kegiatan Lainnya Itu tadi Yang penting Apa Yang keilmuan Kalian itu Apa Yaitu Cari Di situ Yang paling Fresh Ini tadi Kalau misalkan Ada UAV Banyak Dari Kota Wilayah Yang mencari Itu siapa Ini ada Di Paling Banyak Itu Yogyakarta Terus ada Jakarta Jawa Barat Kalimantan Timur Ini yang Paling Topiknya Yang Beberapa Ada Senjata Tentara Nasional MQ 9 Reaper Robotik Jadi Banyak Karena Yang kemarin Kan Yang lagi Gencar-gencarnya Itu Berita-berita Perang Dari Rusia Sama Ukraina Saling Serang Serang Senjata Militer Peluru Kendali Kok Ada Free Fire UAV Ya Itu tadi Yang pertama Yang kedua Tekniknya Itu Kita Lihat Kualitas Peneliti Yang baik Itu Yang bagaimana Pastinya Yang pertama Tekankan Bahwa Penelitian Ini Penting Dan Menarik Serta Nilai Kebaharuannya Artinya Makanya Kemarin Saya Di Pertama Pertama Saya Tugaskan Mencari Mencari 5 Buah Artikel Yang sesuai Dengan Keilmuan Kalian Atau Penelitian yang ingin Kalian Buat Misalkan Tentang Komposit Carilah Artikel Yang Berkaitan Dengan Komposit Tapi Mencari Kalau Ada Misalkan Nanti Kita Melakukan Yang namanya Cek Plagiarism Itu nanti Akan Ada Yang namanya Kesamaan Kesamaan Dari Kesamaan Itu Lebih Dari 20 A 30 Persen Itu nanti Dianggap Publikasi Kita Itu Sama Atau Menyerupai Penelitian Yang sebelumnya Yaitu Nanti Akan Menjadi Permasalahan Jadi Sebisa Mungkin Yang namanya Penelitian Itu Tidak Boleh Sama Khususnya Untuk Topik Isinya Dan Kontennya Itu Bagaimana Itu Tidak Boleh Sama Boleh Beberapa Materi Sama Tapi Harus Memperhatikan Pembaharuannya Itu Dimana Posisinya Karena Saya Tidak Kompetensi Di Komposit Jadi Saya Tidak Bisa Memberikan Contoh Di Komposit Istilah Kalau Saya Ada Di Bidang Elektrik Di Kontrol Sakan Ini Di Tahun Ini Di Tahun Sebelumnya Ada Yang Melakukan Penelitian Terkait Dengan UAV Bagaimana Pembuatan UAV itu Dengan Beberapa Motor Misalkan 8 Motor 8 Motor Itu Dibuat Untuk Mengendalikan UAV Nah Nah Penelitian Yang Sebelumnya Itu Dia Bisa Menerbangkan UAV Namun Ketika Ada Apa Gangguan Di Luar Sepertinya Angin Ataupun Contohnya Gangguan Angin Ketika Dia Terbang Ada Angin Angin Datang Itu Nanti Di UAV Ini Tidak Bisa Mengendalikan Apa Terbangnya Artinya Langsung Jatuh Ataupun Dia Tidak Bisa Mengendalikan Kendali Terbangnya Nah Disini Ada Kekurangan Dari Penelitian Yang Sudah Dilakukan Sebelumnya Nah Disini Kita Coba Mengambil Penelitian Yang Sebelumnya Itu Kita Komparasikan Dan Kita Tertarik Terkait Dengan Bagaimana Untuk Mengendalikan Supaya UAV Ini Tidak Bisa Jatuh Kalau Misalkan Ada Gangguan Dari Luar Misalkan Dari Angin Tadi Artinya Kalau Ada Angin UAV Tetap Bisa Stabil Untuk Terbang Nah Ini Suatu Kebaruan Yang Bisa Kita Tonjolkan Dalam Publikasi Nah Itu Tadi Terus Metode Penitian Yang Valid Artinya Kenapa Kalau Kita Tidak Menggunakan Metode Yang Valid Tidak Kita Hanya Metodenya Mengira Tidak Ada Perhitungan Tidak Ada Apa Namanya Simulasi Dan Sebagainya Itu Dianggap Penelitian Yang Kurang Bagus Penelitian Yang Kurang Bagus Karena Tidak Ada Metode Yang Valid Gimana Caranya Untuk Menggunakan Metode Yang Valid Kita Lihat Referensi Jurnal Sebelumnya Mereka Menggunakan Metode Apa Di Jurnal Atau Tema Topik Penelitian Kalian Itu Yang Kalian Gunakan Itu Mereka Menggunakan Metode Apa Terus Misalkan Ada Beberapa Metode Di Beberapa Jurnal Dengan Bahan Bahan Misalkan Komposit Bahan Yang Lainnya Terus Kita Mau Mencoba Menggunakan Metode Lainnya Dengan Bahan Komposit Yang Sama Di Penelitian Sebelumnya Itu Boleh Karena Kita Bedanya Di Kebaruannya Kita Mencoba Melakukan Penelitian Dengan Metode A Metode B Karena Di Metode Sebelumnya Dia Menggunakan Metode A Walaupun Dengan Bahan Material Yang Sama Teknik Yang Sama Tapi Metode Yang Berbeda Itu Nanti Bisa Menjadi Kebaruan Bisa Juga Kita Melakukan Membandingkan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Kita Lakukan Sekarang Itu Juga Bisa Maka Dari Itu Metode Penelitian Ini Harus Penting Dan Harus Valid Kemudian Rancangan Percobaan Yang Benar Terutama Misalkan Kalau kita Melakukan Pengujian Pengujian Itu Antara Satu Kali Pengujian Dengan Tiga Kali Pengujian Itu Lebih Bagus Tiga Pengujian Dibandingkan Satu Kali Pengujian Kenapa Ya Tadi Yang Namanya Pengujian Itu Harus Dilakukan Beberapa Kali Dan Tiga Kali Pengujian Itu Juga Lebih Bagus Daripada Lebih Bagus Dari Dua Pengujian Atau Misalkan Lima Kali Pengujian Itu Lebih Bagus Lagi Daripada Tiga Pengujian Jadi Semakin Banyak Pengujian Nanti Persentase Dari Kegagalan Ataupun Persentase Keberhasilannya Nanti akan Kelihatan Misalkan Di pengujian Pertama Itu Berhasil Terus Di pengujian Kedua Ketiga Keempat Berhasil Dan ketika Pengujian Kelima Itu Ada Error Itu ada Error Satu Terus Dilakukan Pengujian Keenam Itu Berhasil Juga Nah Ini Ada Satu Kasus Ini Kita bisa Analisa Kenapa Di pengujian Kelima Ini Terjadi Error Kita bisa Melakukan Analisis Nah Disitu Sudah Melakukan Penelitian Yang Namanya Kalian Di S1 Atau Sarjana Tingkat Sarjana Itu Wajib Melakukan Analisis Misalkan Dari Pengujian Beberapa Pengujian Ini Ada Yang Error Nah Ini Kita Lihat Error Itu Dimana Apakah Di Apa Misalkan Di UAV Ini Terbangnya Tidak Bisa Stabil Kita Lihat Apakah Ada Gangguan Dari Luar Kalau Ada Berarti Ini Kendalinya Kurang Terus Apakah Ada Gangguan Dari Luar Tadi Mempengaruhi Tidak Terus Apa Kita Kita Cari 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 Apa Yang Menyebabkan Ini Seperti Itu Terus Data Yang Mencukupi Standar Publikasi Baik Data Kualitas Maupun Kuantitas Kualitasnya Itu Seperti Apa Terus Kuantitasnya Gimana Persentasenya Keberhasilannya Terus Apa Nilai Dari Persentasenya Seperti Apa Apakah Sudah Sesuai Dengan Standarnya Ataupun Bagaimana Itu Penting Oke Ini Kualitas Penelitian Yang Baik Seperti Itu Sebelumnya Ada yang Tanyakan Dulu Izin 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 Bertanya Tentang Tugas Yang Untuk Pertemuan Kemarin Boleh Saya Buat Sekalian Dikumpul Sama Tugas Yang Hari Ini Sama Pertemuan Ini Tidak Tidak Terima Kasih Banyak Ada Lagi Oke Sebelum Saya Lanjutkan Ada Sedikit Informasi Kemarin Saya Mengikuti Rapat Akademik Terkait Dengan Persiapan PTM Nah Dikarenakan Ini Dari Pemerintah Daerah Dan Pusat Ini Belum Memberikan Informasi Terkait Level Apa Level Zonasinya Itu Masih Empat Belum Ada Informasi Terbaru Dimana Kemarin Kita Mendengar Untuk Update Level Tingkatan Covid Di Jogja Itu Menunggu Tanggal 21 21 Maret Maka Dari Itu Jadi Untuk Kemungkinan Minggu Depan Ini Kita Tetap Akan Melanjutkan Perkelian Secara Online Dulu Jadi Disamping Menunggu Info Tersebut Misalkan Besok Senin Minggu Depan Itu Tanggal 21 Itu Jogja Status Levelnya Menjadi Level 3 Jadi Disiapkan Persiapkan Teman-teman Sekalian Untuk Melaksanakan Perkulian Secara Offline Jadi Secara Hybrid Learning Jadi Nanti Perkuliannya Dilakukan Secara Langsung Di kelas Seperti itu Kebetulan Karena Kelas kita Sedikit Ada Hanya 7 Atau 8 Jadi Nanti Bisa Masuk Semua Jadi Masuk Semua Oke Jadi Seperti itu Info Yang Bisa Saya Sampaikan Oke Kita lanjut Untuk Teknik Yang ketiga Kualitas Tulisan Yang Baik Kualitas Tulisan Yang Baik Itu Tercermin Dari Science Yang Ada Di Dalamnya Ini Kalau Bagi Editor Dan Reviewer Kalau Kita Sesuai Dengan Data Metodenya Hasil Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu Seperti Apa Kalau Kita Bagi Editor Dan Reviewer Ini Sebagai Yang Mempublikasikan Jurnal Jadi Kita Sebagai Autor Atau Penulis Terus Di Atasnya Penulis Itu Ada Editor Dan Reviewer Ini Editor Dan Reviewer Ini Adalah Orang Yang Bertugas Untuk Melihat Kualitas Tulisan Kalian Itu Bagaimana Ini Nanti Akan Ada Kalau Misalkan Kalian Melakukan Submit Jurnal Di Nasional Maupun Internasional Pasti Nanti Ada Yang Namanya Reviewer Ada Yang Namanya Editor Terus Yang Perlu Untuk Kita Sebagai Autor Atau Penulis Kita Harus Benar-benar Memperhatikan Format Secara Saksama Setiap Jurnal Karena Setiap Jurnal Itu Beda-beda Sebagai Contoh Kalau Kita Lihat Jurnalnya STTKD Jurnal STTKD Nah Di Jurnal STTKD Itu Ada Yang Namanya Ini Template Ini Ada Template Kalau Kita Buka Ini Ada Perdomannya Perdoman Dalam Penulisannya Nah Ini Contohnya Ada Judul Ini Ukurannya 14 Spasinya 1 Bentuknya Pyramadia Terbalik Menulis Pertama Menulis Kedua Program Studi Abstrak 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 Ada Dua Abstrak Yang Indonesia Abstrak Yang Apa Ini Abstrak Inggris Dan Ada Pendahuluan Ukurannya Ada Jenis Hurufnya Ada Ini Tebal Atau Miring Spasinya Berapa Itu Ada Tinjuan Pustaka Metode Dan Hasil Dan Pembahasannya Terus Cara Membuat Tabel Itu Juga Ada Tekniknya Terus Gambarnya Bagaimana Kalau Ada Persamaan Persamaan Kalau Ada Persamaan Ini Bisa Dilihat Dan Cara Menulis Jaftar Pustaka Itu Bagaimana Dan Sof Di Pertamaan Ketiga Nanti Atau Ketiga Atau Keempat Saya Lupa Nanti Akan Saya Apa Mungkin Ah Dipan Ketiga Besok Nanti Kita Akan Mencoba Melakukan Referensi Jadi Menggunakan Aplikasi Referensi Dalam Melakukan Citasi Dan Pembuatan Daftar Pustaka Itu Untuk Pertamaan Ketiga Besok Tapi Untuk Yang Sekarang Kita Pahami Dulu Teori Teorinya Dulu Kita Lihat Beberapa Contoh Ini Untuk Yang Teknik Aesthetik AD Kita Coba Lihat Lagi Jurnal Yang Ada Di Jogja Misalkan CNTT UGM Jurnal Nasional Teknik Elektronika Dan Teknologi Di UGM Tampilannya Seperti Ini Misalkan Ini Kita Lihat Guidelannya Untuk Autor Reviewer Reader Banyak Ya Terus Kita Misalkan Ingin Melakukan Submisi Atau Submit Itu Kita Juga Harus Memperlihatkan Ini Nah Ini Ada Yang Namanya Untuk Autor Data Form Can Be Download Here Submit Must Be Word Ini Ada Ada Apa Yang Namanya Mana Ini Kita Lihat Ini Ada Aturan Aturannya Jadi Setiap Publikasi Publisher Yang Mempublikasikan Jurnal Kita Itu Mempunyai Aturan Aturan Yang Berbeda Kita Lihat Ini Ada Bentar Ini Saya Coba Masuk Login Akun Saya View Site Mana Ini Untuk Templatenya Nah Ini Ada Submission Ini Ada Tulisannya Template Kita Klik Otomatis Langsung Download Ini Kayaknya Oh Iya Download Kita Buka Coba Nah Jadi Bisa Kita Lihat Template Journal Untuk Yang Di CNTT Di UGM Itu Bentuknya Seperti Ini Ada Dua Kolom Menggunakan Dua kolom Kalau Di STTKD Tadi Hanya Menggunakan Satu Kolom Terus Ini Cara Untuk Pembuatannya Agnel Lens Reference Daftar Pustaka Ini Dia Menggunakan IEEE Templatenya Menggunakan IEEE Ini Kalau Yang Di STTKD Menggunakan Template Apa Tipanya Template Apa Ini Ada Citasi Citasi Kalau Template Apa Itu Citasinya Itu Adalah Biasanya Penulis Koma Tahun Kalau Yang Di IEEE Citasinya Itu Hanya Sebuah Angka Angka Yang Di Dalam Tanda Kurung Kotak Dalam Kurung Kotak Seperti Ini Kemudian Citasi Satu Ini Adalah Merujuk Pada Peneliti Metaf VSO Terkait Dengan Laser Assistant Mikro Seperti itu Oke Kita Kembali Lagi Ini Terkait Dengan Format Itu Pasti Setiap Jurnal Berbeda Beda Maka Perlu Kita Perhatikan Terkait Dengan Publikasi Nanti Kita Harus Tentukan Kita Mau Melakukan Publikasi Kemana Seperti Itu Terus Ini Penggunaan Bahasa Inggris Yang Baik Logika Penggunaan Bahasanya Itu Biasanya Menggunakan Native 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 Purpose Jadi Sebagaimana Orang Itu Melakukan Percakapan Secara Formal Atau Bahasa Yang Bagus Atau Yang Sesuai Standar EYD Kalau Bahasa Indonesia EYD Kalau Inggris SPOK Jadi Jangan Pakai Menggunakan Bahasa Daerah Misalkan Logo Itu Tidak Ilmiah Artinya Bahasa Yang Gaul Itu Tidak Bisa Dipakai Jadi Pastikan Menggunakan Bahasa Yang Bagus Misalkan Bahasa Inggris Bahasa Inggris Yang Sesuai Dengan Grammar Spok Subject Predicate Object Dan Keterangan Seperti itu Yang Ini Hindari Plagiarism Plagiarism Asal Copy Paste Dari Jurnal Artinya Misalkan Kita Membuat Ngetik UEFI Adalah Blah 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 Ini Kalian Asal Copy Paste Dari Jurnal Sebelumnya Dan Tiba Tiba Melakukan Citasi Ini Tulisan Dari Peneliti A Itu Dianggap Plagiar Kecuali Kita Melakukan Para Prase Nanti Akan Saya Tunjukkan Bagaimana Untuk Melakukan Para Prase Jadi Untuk Menghindari Plagiat Kita Lakukan Para Prase Ini Yang Ketiga Kualitas Tulisan Yang Baik Itu Dilihat Dari Beberapa Hal Seperti Ini Ada Yang Tanyakan Sebelumnya Masih Banyak Ini Yang Perlu Kita Bahas Saya Jelas Pak Oke Oke Yang Keempat Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Berlatih Terus Dalam Menulis Paper Khususnya Kalau Kita Seorang Pendidik Seperti Saya Dosen Maupun Guru Ataupun Seorang Peneliti Itu Biasanya Nanti Wajib Lakukan Penulisan Paper Ataupun Jurnal Ilmiah Caranya Bagaimana Ini Coba Coba Nulis 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 Kalau gagal Kita Coba Tulis Lagi Perbaiki Apa Yang Menjadi Gagal Kita Perbaiki Di situ Banyak Membaca Jurnal Latihan Menulis Cara Terus Menerus Ini Kewajiban Kita Oke Kita Masuk Ke Strategi Menyiapkan Manuskrip Kalau Tadi Ada Teknik Kita Strateginya Bagaimana Ada 8 Strategi Yang Perlu Kita Siapkan Jadi Strategi Pertama Kita Adalah Tujuannya Adalah Mana Jurnal Sasaran Kita Itu Dimana Jadi Jurnal Sasaran Kita Itu Dimana Kalau Misalkan Jurnal Kita Berkaitan Dengan Komposit Pesawat Terbang Ya Kita Cari Referensi Jurnal Yang Tepat Sesuai Dengan Materi Kita Topik Kita Seperti Halnya Di Jurnal STTKD Itu Bisa Disapit Disitu Artinya Itu Tetap Tepat Sasaran Artikel Yang Disiapkan Ini Tepat Sasaran Tepat Sasaran Jadi Jangan Sampai Keliru Artinya Kita Mempunyai Tema Topik Ini UAV Terkait Penerbangan Kita Submit Ke Misalkan Di Jurnalnya Management Nah itu Salah Kabrah Nanti Akan Ditolak Ini Bukan Skopnya Ataupun Lingkup Dari Penelitiannya Jadi Harus Sesuai Dengan Sasarannya Jurnal Sasarannya Siapa Kalau Jurnal Sasarannya Di STKD Kita Perhatikan Jurnal Yang Ada Di STKD Nah ini Karena Setiap Jurnal Memiliki Gaya Atas Lingkung Ada Mempunyai Style Yang Unik Maka Kita Perhatikan Itu Juga Dan Juga Pertimbangkan Untuk Mengirim Jurnal Ke Internasional Jurnal Internasional Karena Karena Ada Hal Yang Berbeda Terkait Dengan Impact Faktornya Artinya Kalian Menulis Publikasi Dengan Sama-sama Apa Satu Publikasi Yang satu Di Nasional Yang satu Internasional Yang Nasional Itu Sasaran Dan Apa namanya Manfaat Yang Diterima Kedepannya Atau Informasi Yang Didapatkan Dari Penelitian Kalian Ini Nanti Hanya Tertuju Pada Lingkup Nasional Artinya Hanya Sekitar Indonesia Saja Nasional Artinya Tidak Bisa Digapai Oleh Orang Luar Atau Orang Yang Di Luar Negeri Atau Di Luar Internasional Seperti Itu Tapi Kalau Kita Mengirimkan Ke Jurnal Internasional Nanti Itu Artikel Atau Publikasi Yang Kita Miliki Itu Nanti Akan Dibaca Oleh Seluruh Dunia Artinya Kalau Misalkan Ada Yang Mencari Keyword Yang Sama Dengan Penelitian Kita Itu Nanti Kurang Lebihnya Untuk Publikasi Atau Penelitian Yang Kita Submit Atau Kita Publikasi Sebelumnya Itu Akan Muncul Di List Pencarian List Pencarian Nanti Akan Muncul Itu Hanya Pertimbangan Kita Kalau Misalkan Kita Mantapnya Di Nasional Silahkan Masuk Ke Nasional Mungkin Karena Tujuan Kita Ingin Lulus Dulu Lulus Cepat Dan Wajib Harus Melakukan Publikasi Yaudah Cukup Nasional Saja Karena Ini Seperti Syarat Tidak Apa-apa Tapi Nanti Kalau Misalkan Kalian Mau Lanjut Di Perkurian Tinggi Yang Lebih Tinggi Lagi Misalkan Di Pagister S2 Kalian Ini kan Di S1 Di S2 Itu Mewajibkan Harus Jurnal Internasional Itu Tapi Tidak 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 Apa-apa Karena Kita Sebagai Latihan Untuk Yang Pertama Kalinya Nasional Dulu Tidak 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 Karena Itu Menjadikan Kita Ada Pengalaman Pengalaman Untuk Menulis Melakukan Melitian Nah Kalau Ingin Mencari Jurnal Internasional Silahkan Kalian Cari Di Ini Website di wajih ini sama skema gojr doaji telah directory of open access jurnal artinya semua jurnal open access yang ada di apa seluruh dunia itu bisa kalian cari di sini doa kemarin cari jurnal dimana di nomor aja ini akan semuanya teman-temannya Google Skuller Pak Google Skuller Oke Google Skullernya juga bisa dian apalagi Hai selain Google Skuller ini nya Google Skuller ya paling banyak enggak papa nanti misalkan kalian referensinya di di internasional bisa kalian cari di doa atau di sigma qjr ini digunakan untuk mencari rankingnya atau dokumen yang paling banyak ataupun ranking ini peringkat publikasi skala dunia itu dimana kalau kemarin di perteman pertama sudah kita bahas bahwa di Indonesia itu ranking dunianya itu terkait dengan publikasi itu di ranking 45 naik ting tiga tingkat di tahun sebelumnya tahun sebelumnya itu rankingnya 48 ini menjadi tahun sekarang itu tahun 2021 kemarin eh ranking 45 yang pertamanya kalau yang yang pertama itu adalah mereka adalah Amerika ya us-nya karena banyak dokumen yang dipublikasi dan juga untuk apa itu namanya citasi yang dilakukan perubahan atau pembaruan dari pelitian yang sebelumnya itu itu banyak yang dilakukan disitu Hai Oke tadi itu strategi pertama yang ini strategi kedua adalah melengkapi komposisi in red plus car ya ini adalah istilah ya in red ditambah car ini komponen yang diperlukan untuk membuat publikasi atau artikel artikel paper introduction introduction adalah pendahuluan pendahuluan itu biasanya tersusun dari latar belakang latar belakang kalau kalian mau membuat penelitian itu pastikan ada yang namanya latar belakang terus permasalahan apa permasalahan kemudian ada tujuan 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 kita itu untuk apa mau membuat apa dengan tujuan kita misalkan ini latar belakangnya di sini ada COVID-19 bagaimana permasalahannya adalah COVID-19 semakin meningkat terus kita punya ide untuk melakukan tujuan tujuannya apa untuk eh ini mengurangi permasalahan COVID-19 yang semakin meningkat nah itu tujuan kita terus dengan ada tujuan itu kita bisa mencari metode yang paling tepat itu apa untuk mengurangi eh resiko atau bisa menurunkan level dari suatu tingkat COVID-19 di Jogja itu bagaimana metode yang digunakan itu seperti apa nah disini kita jelaskan bagaimana hasilnya apa metode seperti apa penerapannya bagaimana kita perlu yang namanya eh metode yang tepat nah setelah kita menerapkan metode yang tepat ini kita coba cari hasilnya bagaimana nah misalkan hasilnya eh di pengujian pertama dua tiga empat lima dan enam nanti berhasil kemudian ada ketika pengujian ke-10 ada kegagalan kita coba analisa analisa kenapa kok bisa bergagal kenapa seperti ini kok kurang dan lain sebagainya kita bisa analisa di situ analisa di situ ya setelah selesai semuanya hasilnya seperti ini bla 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 kita coba isi dengan discussion artinya disini kita bisa membuka suara membuka gambaran kepada pembaca nah misalkan disini ada kekurangan disini ini ini nah kita bisa memberikan eh satu conclusion singkat nah conclusion singkat terkait dengan ini kenapa sih kok error bla 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 nah nanti kalau sudah selesai semuanya kita berikan eh kesimpulan yang utama dari penelitian kita itu apa penelitian utama dari penelitian yang kita utarakan di awal itu apa ini harus menjawab tujuan dan permasalahan kita antara permasalahan tujuan dan kesimpulan itu harus sinkron ya tidak boleh ada yang meloncat artinya kalau kita tujuannya untuk mengurangi level kesimpulan juga harus menjawab pengurangan levelnya seperti itu ya ya terus acknowledgement ini sebagai rasa terima kasih mungkin bisa diucapkan kepada seseorang atau diucapkan kepada apa namanya itu sebagai donator kita melakukan penelitian itu bisa kalian sampaikan disini yang terakhir adalah reference atau daftar pustaka atau rujukan eh seperti yang tadi saya apa sampaikan rujukan yang kalian ambil untuk membuat ataupun melakukan penelitian yang kalian eh ini buat atau di kita lakukan penelitian nantinya ini ya referensinya atau apa rujukan jurnal yang kita buat itu dari mana saja nah dimasukkan di referensi ini strategi yang kedua melengkapi komposisi ini artinya kalau komposisi ini lengkap nanti ketika kalian melakukan submit jurnal di internasional itu kurang lebih akan di apa disetujui walaupun nanti misalkan ada revisi biasanya revisinya itu tidak mayor artinya revisi minor minor itu revisi sedikit kalau mayor itu revisinya banyak seperti itu ya oke strategi yang ketiga kita lihat state of the artnya Hai tunjukkan apa yang telah dilakukan ilmuwan lain dalam kajian yang serumpun artinya eh kalian kan kemarin ditugaskan untuk mencari jurnal sebelumnya terkait dengan apa kajian atau topik yang sama dengan yang ingin kalian lakukan nah set of the art ini nanti yang yang akan kalian lakukan ya tugas kedua nanti ini yang akan kalian lakukan terkait dengan set of the artnya dari kajian yang serumpun termasuk apa yang telah dilakukan penulis dalam topik ini kewajib kemudian apa perbedaan dengan semua kajian yang tertahulu dengan yang dilakukan sekarang jadi ada tiga hal ini untuk mencari state of the artnya yang pertama tadi tunjukkan apa yang telah dilakukan di ilmuwan yang lain atau penulis yang sebelumnya termasuk yang sudah dilakukan eh dalam topik ini topik yang kalian lakukan itu terus perbedaannya itu apa dimana perbedaannya itu dimana itu yang menjadikan pelitian ada pembaharuan atau ada sesuatu yang berbeda dari penelitian kita itu seperti halnya ini ini sebagai contoh ada jiang et al di tahun 2007 SPM melalui tingginya penerimaan informasi warna kulit yang berbeda akan tetapi tidak dapat menerima pada informasi fitur tekstur ini ini sebagai contoh saya mengambil untuk terkait dengan image processing karena saya mendalami materi ini ya materi image processing dimana image processing saya gunakan untuk pengolahan data pengolahan data gambar dengan data setnya ini ada simulasi brainwave EDT data deteksi kulit ya data set ini deteksi kulit ada tiga pengukurannya akurasi segmentasi yang optimal FPR dan TPR hasilnya dia FPR TPR nya 6,2 persen TPR nya 92,97 persen ini yang dilakukan oleh Jing Ot, Jiang et al ya terus ada lagi penelitian sebelumnya Quington et al LDA tidak cukup akurat dia menyatakan permasalahan bahwa LDA tidak cukup akurat kalau yang tadi SPM lebih tinggi penerimaan fungsi kulit yang benar terus ini ini metodenya deteksi kulitnya itu simulasi web brain EDT data pengukurannya sensitivitas negatif trunya ini positif trunya 93 jadi eh antara beberapa masalah dan hasilnya itu ada kesamaannya Hai hasilnya yang dicari ini banyak ini deteksi kulit IBTD data analisa spasial yang baik FB sama FN ini FB sama ini metodenya pengukurannya sama ya yang kedua hal ini tapi yang disini performa SPM semakin dikonsertifkan melalui pecoran kalau ini dia meneteksi informasi fitur tekstur pada kulit dan kondisi pencahayaan digabung dengan algoritma LDA kalau disini kan hanya SPM saja dengan metode yang sama tapi ini digabung dikondisikan dengan algoritma SPM dan LDA ini dengan metode yang sama ini hasilnya bagaimana permasalahannya jadi menggabungkan dua hal seperti itu ya kurang lebih yang dicari ini sebagai contoh ini adalah penelitian kalian nantinya jadi dari beberapa referensi yang kalian cari nanti kalian buat masalah penelitian itu apa metodenya yang digunakan bagaimana pengukuran atau analisanya seperti apa yang diukur itu apa kemudian hasilnya seperti apa nah itu yang nanti akan dicari nanti akan ketemu nah ketemu seperti itu ya dari sini ada yang ditanyakan dulu izin Pak itu kan yang ditampilin di slide Bapak itu kan ada model masalah penelitian data set terus pengukuran dan hasil kalau di punya saya waktu semper kemarin itu modelnya itu kan nama peneliti sama tahun terus yang masalah penelitian kan itu topik masalah ya terus yang terakhir itu hasil nggak ada data set atau pengukuran itu bagaimana ya Pak itu nanti silakan cari di metodenya data set dalam metodenya data set dan pengukurannya metodenya apa terus yang dianalisa itu apa kan biasanya eh ada yang dianalisa misalkan kalau metodenya metodenya kan metode eksperimental kemudian ya Pak yang dicari itu apa apakah dianalisa itu apanya itu saya masukkan ke topik permasalahan itu Pak betul baik Pak terima kasih Pak jadi agak sedikit berbeda ya terkait dengan sempro ya kalau misalkan untuk penulisan itu memang berbeda tapi karena kita ingin mencari suatu state of the art artinya apa sih kebaruan dari penelitian kita dengan penelitian yang terdahulu maka kita harus menjabarkan terkait dengan metodenya kita bagaimana nantinya kemudian analisa yang akan kita cari itu apa apa yang akan kita analisis di permasalahan ini itu ya oke itu tadi strategi yang ketiga yang sekarang kita masuk ke strategi yang keempat mengecek temuan ya tadi ya ini membahas yang ketiga tadi apakah ada novelty peneliti atau kebaharuan dari penelitian yang sebelumnya maka dari itu kan saya mewajibkan kalian mencari penelitian atau jurnal sebelumnya tapi dengan batasan lima tahun terakhir untuk apa ya itu tadi mengecek kebaharuan yang terbaru artinya penelitian yang terbaru itu akan lebih bagus untuk kita kembangkan ketimbang misalkan kalian mencari jurnal yang sebelumnya kecuali ya catatan kecuali di tahun lima tahun sebelumnya ini kita tidak menemukan jurnal yang berkaitan dengan penelitian kita atau topik kita maka kita boleh mencari jurnal di atasnya artinya 10 tahun sebelumnya ini hanya apa tanda kutip ya kalau misalkan di tahun lima tahun sebelumnya ini belum ada yang membahas atau menyinggung penelitian atau topik yang akan kita lakukan jadi referensi itu tidak hanya apa ya namanya referensi itu tidak hanya satu tempat artinya misalkan di STTKT belum ada apa novelty belum ada yang mengerjakan penelitian ini ini kan kalau kita merujuk satu tempat bisa tapi kalau misalkan nanti ini disandingkan dengan beberapa referensi jurnal yang lainnya di tempat lain nanti akan menjadi masalah artinya boleh mengambil satu tempat tapi kita juga harus mencari referensi di luar artinya apakah ada pembaharuan dengan penelitian yang akan kita lakukan di luar di sana atau di penelitian sebelumnya di tempat yang lainnya itu bisa menjadikan perbandingan kita atau bisa menjadikan referensi kita lebih banyak lagi semakin banyak referensi yang kita cari atau kita buat itu akan semakin bagus untuk membuat data yang lebih valid jadi seperti itu novelty atau kebaruan kemudian jangan lupa untuk menyampaikan dalam hasilnya ya tadi kan hasilnya ya di tabel itu ada hasilnya sekian-sekian persen terus yang ketiga nyatakan keterbatasannya artinya kalau kalau ini kan kita membahas dengan seminar satu atau sempro kemarin itu kalian ada yang namanya batasan masalah itu wajib disertakan karena setiap peneliti setiap apa namanya orang yang melakukan penelitian itu mempunyai kebatasan masalah sendiri-sendiri mungkin kita tidak bisa membuat desain atau desain secara langsung hanya bisa melakukan simulasi maka di batasan masalah kita memberikan bahwa untuk penelitian ini hanya sebatas simulasi dan nanti di kesimpulan atau di sarannya kita mengajukan simulasi ini bisa kita bandingkan dengan nanti dalam pengujian yang aslinya nah seperti itu jadi ada sangkut paut antara penelitian perbatasan dengan nanti di sarannya kesimpulan itu juga bisa dilakukan jadi ada ini tadi di sarannya adalah rekomendasi penelitian lanjutan nah ini yang ada biasanya di kesimpulan dan saran itu muncul rekomendasinya kalau kita hanya bisa di batasan masalah hanya bisa melakukan simulasi maka kita di rekomendasi selanjutnya sarannya lakukan pengujian secara langsung atau eksperimental seperti itu atau misalkan kebalikannya ini dilakukan eksperimental dulu tapi nanti ini belum dilakukan pengujian simulasinya nah nanti di rekomendasi selanjutnya bisa di cek atau dibandingkan dengan melakukan simulasi jadi saling saling apa namanya saling mempunyai membantu lah saling membantu atau merekomendasikan pelitian-pelitian selanjutnya ini yang namanya kebaharuan itu seperti itu cek kebaharuannya terus strategi yang kelima diskusi ya diskusi itu seperti dari temuan-temuan yang kita dapatkan dari kita melakukan diskusi dengan teman kita dengan para instruktur dari dosen dari guru atau dari afiliator yang kita dapatkan dengan kontak mendingan chatting ataupun dari jurnal-jurnal atau yang kita dapatkan dari hasil diskusi melalui seminar seperti itu ini apa temuan utamanya di jurnal terdahulu terus bandingkan dengan temuan ilmuwan lainnya jadi saya cari lima jurnal itu karena ingin cari kalian ingin cari apa perbandingannya dari temuan ilmuwan ilmuwan lainnya ini kalau misalkan sama apa bagian mana yang sama apakah bagian metodenya apakah bagian analisisnya ataupun sampel yang digunakan misalkan sampel yang digunakan ada tiga sampel di penelitian A penelitian B juga ada tiga sampel tapi berbeda dengan metodenya atau hal lainnya kalau kalau berbeda apa bedanya ini yang menjadi diskusi kita diskusi diri sendiri dan diskusi dengan teman kita apa yang menjadikan perbedaan pada penelitian ini kalau kita bisa membedakan semuanya bisa menemukan temuan dan perbandingan perbedaannya atau kesamaannya itu akan menjadikan suatu apa nilai suatu nilai atau apa itu istilahnya suatu poin yang akan kita jadikan sebagai patokan penelitian untuk penelitian selanjutnya seperti itu setelah diskusi selesai kita coba perkaya referensi artinya kalau misalkan kita dari jaringan online itu minimal 80% itu dari jurnal maksimal 20% untuk buku minimalnya ini kan 100% itu kalau kita total minimal 8% itu dari jurnal kalau buku itu maksimal 20% karena buku apa buku itu biasanya hanya menjelaskan seputar teoritis tapi tidak memperlihatkan apa eksperimen eksperimen dari hasil pengujian hasil pengujian itu didapatkan dari 80% dari jurnal maka dari itu biasanya kalau di tinjuan pustaka kalau kalian mencari mencantumkan citasi dari buku biasanya itu hanya sebatas teoritisnya atau persamaan ini didapatkan dari buku apa buku for origin atau buku dari kalau misalkan di komposit itu buku apa terus ini tadi referensi itu maksimal 5 tahun terakhir tapi dengan catatan kalau misalkan dari 5 tahun terakhir ini tidak ada benar-benar tidak ada bisa mencari tahun yang sebelum-sebelumnya seperti itu ini untuk mencari ya tadi kalau kalian ingin mencari jurnal internasional itu di Science Direct terus di IEEE terus ada di Springerlink ada Garuda ini kalau di Indonesia ya nasional Garuda ini Indonesia atau di Google Scholar terus ini yang ketujuh menggunakan aplikasi referensi Mendeley Zotero sama EndNote ini adalah tiga-tiga aplikasi ini adalah aplikasi untuk referensi management referensi untuk citasi dan daftar pustaka jadi kelebihan dari kita menggunakan referensi nanti ketika kita melakukan citasi dan membuat daftar pustaka otomatis akan terbuat di paper kita artinya kita tidak menulis menulis manual kalau kalian membuat proposal atau pentugas akhir kalau misalkan kalian melakukan citasi secara manual artinya kalian melakukan citasi misalkan ini UFI adalah ini ditulis siapa orang A tahun sekian nah nanti di daftar pustaka kalian harus juga menuliskan itu ini nama A tahun sekian judul apa jurnalnya dipublikasikan dari siapa tahun berapa halaman berapa halaman berapa seperti itu ya tapi kalau kita menggunakan aplikasi manajemen nanti secara otomatis ketika melakukan citasi itu di daftar pustaka akan muncul ini nanti yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya tapi sebelumnya ini hanya gambaran saja kalau ini saya saya tampilkan Mendeley desktop jadi nanti silahkan kalian install install Mendeley kalau sudah melakukan install Mendeley tidak apa-apa artinya tinggal menggunakan saja kalau belum nanti untuk pertemuan besok akan saya berikan bagaimana cara melakukan install mendownloadnya bagaimana terus memasukkan datanya terus bagaimana melakukan citasi jadi nanti di pertemuan ketika besok disiapkan laptopnya ya jadi siapkan laptop karena untuk memasukkan ini menggunakan laptop karena yang untuk mobile itu sudah tidak disediakan oleh produsennya atau yang membuat ini aplikasi jadi hanya di desktop saja sekarang sudah tidak support untuk mobile kalau di tahun dulu itu mobilnya untuk aplikasi mobil itu support bisa meng-add dokumen melewati apa melewati HP atau ponsel kalian itu bisa cuman untuk yang tahun sekarang itu sudah tidak support lagi jadi untuk referensi nanti otomatis bisa apa namanya itu bisa terlihat keseluruhan ini tulisan ini itu bisa otomatis muncul ketika melakukan citasi di bawahnya besok kita bahas terkait ini nah yang terakhir itu kita harus menghindari plagiat strateginya yang ke-8 yang terakhir adalah jadi setiap ide yang bukan dari penulis atau kita dari kita itu harus dirujuk kepada penulis yang mempunyai ide tersebut artinya tadi misalkan apa namanya komposit A ini dia mempunyai persentase ketebalan sekian persen ini itu didapatkan dari penulis atau peneliti A maka disini harus disitasi lakukan citasi kepada si A seperti itu termasuk self citation tetap wajib dilakukan kecuali istilah yang sudah tidak umum atau istilah yang umum ya misalkan UAV adalah singkatan dari Unmanned Vehicle Unmanned Facel nah itu kan istilah yang umum maka dari itu tidak perlu dilakukan citasi jadi istilah istilah yang umum itu tidak ada tidak perlu dilakukan citasi terus ini perujukan sumber itu yang pertama ya jadi boleh melakukan sumber rujukan yang sekunder artinya yang namanya rujukan sekunder itu apa ada dua rujukan rujukan utama dan rujukan sekunder rujukan utama itu yang adalah yang terkait dengan topik yang anda cari jadi perbedaan yang kalian cari tadi perbedaannya apa metodenya apa itu yang merupakan rujukan utamanya kalau rujukan sekunder atau rujukan keduanya itu biasanya rujukan yang bersifat untuk menambahkan menambahkan rujukan apa menambahkan referensi yang bersifat teoretis ataupun sifatnya itu membantu rujukan utamanya ya seperti halnya kalau misalkan kita mencari menyisipkan persamaan ini didapatkan dari rujukan buku A ini merupakan rujukan atau referensi sumber sekunder ini membantu untuk kita melakukan nantinya misalkan metode yang akan kita gunakan menggunakan persamaan ini ini adalah referensi untuk membantu kita terus gunakan parafrase yang terakhir adalah coba menulis nah itu ini contoh parafrase ya dari hasil analisis data lapangan diperoleh informasi sebagai berikut ini kan sumber sumber ini sumbernya rata-rata usaha untuk petani blablabla nah disini itu apa namanya terjadi plagiarism nah untuk menghindari seperti itu maka hasil parafrase yang dilakukan ini hasil penelitian kastaman 2012 ini merujuk pada kastaman ya menunjukkan ini parafrase yang benar bahwa rata-rata luas usaha tani yang dimiliki petani Kabupaten Karawang lebih besar daripada indramayu nah jadi hanya menyatakan lebih besar daripada indramayu kenapa bisa seperti itu karena kita membaca bahwa data yang yang didapatkan oleh kastaman ini untuk Kabupaten Karawang petani ini memiliki luas 1,96 kalau di indramayu 0,86 maka kita langsung saja tulis Kabupaten Karawang itu lebih besar daripada indramayu seperti itu ya nah ini suatu parafrase jadi tidak asal kalian copy paste persentase hasil dari yang sebelumnya hasil penelitian sebelumnya kalian copy paste paste di penelitian yang kalian lakukan sekarang itu namanya plagiat apalagi kalau apa namanya kata-katanya itu plek dari awal sampai titik di akhir itu sama persis itu jadi plagiasi ini kalau hasil plagiasi misalkan ini misalkan ini dari But et al tahun 2005 ini dari awal sangatlah ini sangatlah pelik ya ini yang berbeda sulit terus untuk mendefinisikan ini sama sangat ringkas sangat ringkasan saat kalian melakukan ringkasan nah ini berbeda ringkasan dan parafrase ini dan ini atau parafrase sama terlibat di dalamnya ini ada tambah katahan karena meskipun mereka berbeda keduanya memang berbeda nah walaupun ini kata-kata berbeda tapi ini sudah sudah mencoba membedakan atau sudah mencoba melakukan parafrase tapi parafrase nya itu tidak benar tetapi batas-batas parafrase dan ringkasan sangat lipis batas-batas keduanya sangatlah samar artinya ini tidak tidak dinyatakan parafrase yang baik artinya ini dinyatakan plagiasi seperti itu ya ada yang ditanyakan tidak ada kalau tidak ada ya gimana izin izin Pak itu untuk add all nya nanti di terakhir add all nya itu miring terus titik pakai titik apa titik koma Pak yang benar ya Pak tergantung dari referensi yang digunakan kalau citasi style yang digunakan itu apa apa jenisnya apa itu kalau dari bahasa Inggris itu miring miring terus titik titik terus koma titik terus dikasih koma itu kalau untuk citasi ya citasi tapi kalau dari Indonesia Indonesia misalkan Andrea apa Andrea wan bukan at all tapi DKK dan kawan-kawan kalau bahasa Inggrisnya kan at all sebenarnya itu bahasa Inggris apa dari apa eh internasional untuk at all itu dan kawan-kawan boot dan kawan-kawan kalau bahasa Indonesia saya udah langsung boot dan kawan-kawan DKK titik terus koma baik 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 kalau tidak ada siapkan tugas yang kedua yaitu membuat set of the art dari beberapa jurnal yang telah digumpulkan sebelumnya sesuai dengan tema-tema tema masing-masing ya kalau misalkan tema kalian membahas terkait dengan komposit ya cari terkait jurnal dengan yang komposit dan nanti silahkan buat tabel yang seperti tadi ya membandingkan antara penelitian 5 penelitian itu yang dilakukan apa yang setelah sudah dilakukan dengan data yang sudah didapatkan baca masalahnya ini dengan metodinya ini terus apa yang dianalisa disitu hasilnya seperti apa nah nanti ditambah yang terakhir adalah penelitian kalian masalahnya apa di penelitian kalian terus hasilnya metodenya gimana hasilnya karena kita belum melakukan penelitian kasih tanda pertanyaan saja nanti hasilnya bagaimana yang penting kita sudah siapkan metodenya seperti ini parameternya seperti ini blablabla dengan ini analisis kita seperti itu nah yang penting disiapkan ini tabelnya untuk kita mencari state of the art nya kalau sudah nanti di pertemuan ketiga besok siapkan laptop kalau kalian hari ini menggunakan HP tidak masalah untuk meeting tapi untuk kita melakukan praktek ya besok pertemuan kita itu kita melakukan praktek menggunakan laptop atau kalau kalian pakai PC ya semoga yang penting nanti disiapkan dan install pastikan menginstall aplikasi mentally mentally ini ini kok mendeley kok mendeley tulisannya adalah mendeley 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 di website websitenya download mendeley dan disini kalau misalkan kalian pakai Windows biasanya otomatis muncul download mendeley desktop for Windows kalau pakai Max ya macOS biasanya Apple ya saya muncul bisa langsung download disini kalau misalkan ini macOS atau Linux silahkan sesuaikan dengan apa perangkat yang kalian gunakan oke ada yang ditanyakan cukup pak cukup ya izin pak izin bertanya pak oke darwin gimana untuk tugas yang ini itu dikumpulkan via pengumpulannya gimana ya pak karena ini kemarin kan belum e-learningnya belum jadi kemarin tuh saya kumpulkan ke Google Drive dan nanti ini untuk pengumpulannya saya siapkan di e-learning ya jadi nanti pengumpulannya semua tugas-tugas di e-learning saja jadi biar bisa saya rekap baik pak oke seperti itu ya ada yang lain tidak ada kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya nanti silahkan disiapkan untuk tugas-tugasnya tugasnya yang belum kemarin belum sempat join tugasnya belum dibuat silahkan buat dan nanti kumpulkan di e-learning nanti yang sudah kemarin sudah dibuat sudah saya cek ya mizan itu sudah masuk sama Agung dokumennya sudah masuk itu nanti di upload ya di e-learning akan saya siapkan link uploadnya di e-learning nanti di ya di sini nanti akan saya siapkan untuk link uploadnya kenapa saya taruhkan ke sini supaya nanti saya bisa gampang merekapnya merekap untuk tugas-tugas kalian dan kalau di sini itu saya bisa langsung ngecek bisa membaca tugasnya seperti apa bagaimana saya bisa langsung membaca oke seperti itu ya oke sebelum mengakhiri perkulian pada pagi hari ini ada kalinya kita berdoa terlebih dahulu ya menurut kepercayaan masing-masing berdoa di persilahkan oke cukup baik terima kasih untuk meet hari ini semoga yang apa yang saya sampaikan itu dari tadi awal sampai akhir ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata dari saya mohon di maafkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang terima kasih pak terima kasih pak oke sama-sama terima kasih terima kasih